Sepasang naga penakluk iblis jilid 14. Aku pun baru bertemu dengan mereka malam tadi. Akan tetapi terlalu panjang untuk diceritakan. Saudara senting, kita menghadapi komplotan penjahat yang amat kejam dan juga amat lihai. Bahkan aku tidak bicara berlebihan kalau ku katakan bahwa kita bertiga berada dalam ancaman bahaya maut. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita bekerja sama. Dengan adanya yang kau, aku tidak takut ancaman bahaya. Hei koko kata gadis itu sambil tersenyum manis, seolah untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tidak merasa takut atau ngeri. Mendengar ucapan pendekar itu. Kami akan merasa beruntung dapat bekerja sama denganmu, to aku, kata pula senting dengan sungguh hati. Dia pun mengerti bahwa setelah peristiwa dengan lima orang penjahat tadi, tentu keselamatan dia dan adiknya terancam bahaya karena mereka telah berani menentang poyang samliong. Dan seperti juga adiknya, setelah dah menyaksikan kelihayan Pek Liyongeng, hatinya menjadi besar dan dia siap untuk membantu pendekar itu menentang gerombolan penjahat. Kalau begitu kita harus membagi tugas, kata Pek Liyongeng. Ketahuilah bahwa gerombolan penjahat ini memiliki banyak orang sakti, dan dipimpin oleh seorang di antara Kyolomo, para datuk sesat yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Oleh karena itu, untuk menghadapi mereka, aku harus mendapat bantuan seorang sahabat baikku dan aku minta agar engkau yang menyampaikan suratku kepadanya untuk mengundangnya, saudara senting. Santing mengangguk-angguk mengerti. Siapakah dia dan di mana tempat tinggalnya? Ia seorang pendekar wanita perkasa, bernama Li Kim Chu dengan julukan Hek Liyongli, bertempat tinggal di kota Lokyang. Rumahnya di sudut barat kota, di tepi jalan raya. Rumah itu mudah dicari karena di depannya terdapat sebuah kolam ikan dengan arca besar seorang putri menunggang angsa, di tengah kolam yang penuh dengan bunga teratai. Baik, to aku. Akanku cari dan kuserahkan suratmu kepadanya, kata senting yang diam-diam merasa heran sekali mendengar bahwa sahabat baik pendekar itu yang hendak diajak menentang para penjahat lihai adalah seorang wanita. Pek Liyong lalu membuat surat singkat dan menyerahkannya kepada senting sambil berkata, engkau berangkatlah sekarang juga bebiarkan Nona Qianli di sini bersamaku. Kalau pergi berdua, akan menyolok dan menarik perhatian. Pula, aku ingin Nona, eh, adik Qianli bersikap biasa saja, pulang ke rumah untuk memancing mereka. Jangan khawatir, aku akan melindunginya. Kakak beradik itu mengangguk, kemudian kam senting lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah kakaknya pergi, Qianli memandang kepada pendekar itu. Hei ko, lalu apa yang menjadi tugasku? Berilah aku tugas karena aku pun ingin sekali membantumu. Pek Liyongeng tersenyum memandang gadis itu. Engkau pulanglah, Limoy. Engkau bersikap lah biasa agar tidak mencurigakan, dan bawalah hasil selamanmu tadi pulang, kemudian lakukan pekerjaanmu sehari-hari seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Gadis itu mengerutkan alisnya dan pandang matanya yang jeli itu nampak kecewa. Akan tetapi aku-aku ingin sekali membantumu, hei ko. Pemuda itu tersenyum ramah. Justeru sikapmu yang wajar dan biasa itulah yang akan banyak membantu padaku. Akan tetapi engkau, engkau sendiri hendak kemana? Aku akan melakukan penyelidikan. Aku ikut. Jangan, Limoy. Pekerjaan ini berbahaya bukan main, dan kalau engkau pulang dan bersikap biasa, hal itu amat menolongku, Limoy. Engkau percayalah saja padaku. Biarpun hatinya diliputi kekecewaan karena ia ingin sekali selalu berdekatan dengan pemuda itu, dan ia pun siap untuk menempuh bahaya yang bagaimana besar pun asal berada di samping Pek Liyongeng, namun Kam Cian Li tidak berani membantah lagi. Baiklah, hei ko. Nah, aku akan pulang sekarang. Ia pun memandang tajam dan sejenak pandang matanya melekat pada mata Pek Liyongeng, kemudian gadis itu membalikan tubuh dan melangkah pergi ke arah telaga. Langkahnya gontai dan Pek Liyongeng memandang kagum. Gadis itu memang memiliki bentuk tubuh yang hebat, pikirnya, akan tetapi dia lalu membayangkan bahaya yang mungkin sekali mengancam Cian Li, maka dengan sigap dia pun meloncat pergi. Rumah gedung itu tidak terlalu besar dan megah, akan tetapi mungil sekali. Temboknya bersih dan semua tanaman di halaman rumah yang luas itu terawat rapi. Bermacam bunga sedang mekar dan di tengah halaman itu nampak sebuah kolam ikan yang berbentuk bulat dengan garis tengah kurang lebih 4 meter. Banyak bunga teratai tumbuh di kolam ikan dan di tengah-tengahnya terdapat arca batu, seorang putri menunggang angsap putih yang besar. Dengan jantung berdebar karena girang, Kam Santing memasuki halaman itu. Sunyi saja di situ, tidak nampak seorang pun. Dia masih terheran-heran dan juga sangsi, mengapa jagoan yang diundang oleh Pak Liongeng Tan Chin Hei hanyalah seorang wanita. Betapapun pandainya seorang wanita, apa artinya kalau menghadapi gerombolan penjahat seperti Poyang Sam Liong dan kawan-kawannya? Tiba-tiba dia dikejutkan oleh munculnya seorang wanita berbaju hijau. Wanita ini masih muda, usianya kurang lebih 30 tahun, cantik dan segar, tanpa hanya keriasan, pakaiannya sederhana dan ringkas. Entah dari mana munculnya wanita itu, seperti setan saja. Inikah orang yang dicarinya? Dia cepat memberi hormat. Sedangkan wanita itu dengan sinar matah, tajam mengamatinya penuh selidik. Maafkan saya. Akan tetapi, benarkah saya berada di halaman rumah setempat tinggal Hek Liong Lili Kim Chu? Wanita baju hijau itu mengerutkan alisnya mendengar disebutnya Hek Liong Lili Kim Chu. Siapakah hengkau dan ada keperluan apakah mencari Hek Liong Lili? Melihat sikap angkuh itu, Santing menjadi agak bingung. Maaf, saya hanyalah seorang suruhan. Saya datang membawa surat dari Pek Liong Ng Tan Chin Hei untuk disampaikan kepada Hek Liong Lili Kim Chu. Ah sepasang metu yang jeli itu terbelalak dan wajahnya segera berubah. Lenyaplah kecurigaan dan keangkuhannya, lalu ia menoleh dan berseru dengan suara melengkingnya ring, Semboi. Kesinilah, ada tamu. Santing ikut menengok dan ia terkejut ketika tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu di situ sudah muncul seorang gadis lain yang berpakaian merah. Gadis ini usianya beberapa tahun lebih muda daripada gadis baju hijau, nampak cantik dan segar, dengan senyum yang manis. Tamu dari mana? To Aci, kakak tertua tanya gadis baju merah sambil menatap wajah tampan Santing dengan penuh selidik. Dia adalah utusan Pek Liongeng, pendekar naga putih, membawa surat beliau untuk Hek Liong Li Hiap, pendekar wanita naga hitam. Cepat hadapkan dia, kalau berlambat-lambat kau akan kena marah nanti. Ingat, setiap berita yang datang dari Pek Liong Eng Hiong harus disampaikan secepat mungkin. Baik, To Aci. Marilah, Kongcu, Cuan Muda, mari kuantarkan menghadap Li Hiap, kata si baju merah sambil melepas senyum manisnya. Terima kasih, kata Santing dengan jantung semakin bergelebar. Kiranya dua orang gadis cantik itu hanya semacam pembantu saja dari orang yang berjuluk pendekar wanita naga hitam itu. Kalau pembantu-pembantunya saja seperti ini, lalu seperti apakah pendekar wanita itu? Seorang nenek-nenek tua yang menyeramkan. Seorang wanita setengah tua yang genit. Atau mungkinkah seorang gadis pula? Dia melangkah mengikuti gadis baju merah itu memasuki lorong dalam rumah yang ternyata dalamnya juga bersih dan terawat rapi, hawanya segar karena banyak jendelanya dan di setiap sudut terdapat sebuah pot bunga atau jambangan terisi tanaman. Akan tetapi gadis baju merah itu mengajaknya terus menuju ke sebuah bangunan samping dan setiba mereka di pintu bangunan itu, gadis baju merah menaruh telunjuknya di depan mulutnya sambil menoleh kepada Santing. Mereka kini berdiri di ambang pintu dan Santing menjadi penonton dari adegan yang amat menarik dan mengagumkan hatinya. Bangunan itu ternyata merupakan sebuah ruangan berlatih silat yang luas dan terbuka. Di sudut nampak berbagai macam alat olahraga dan senjata untuk berlatih silat dan diam lihat di ruangan itu terdapat seorang wanita yang dikepung oleh tujuh orang wanita lain. Wanita itu berdiri tegak, sedang tujuh orang yang mengepungnya memasang kuda-kuda, dan mereka itu memegang senjata, ada pedang, golok, tombak dan cambuk. Ada pun wanita yang dikepung itu bertangan kosong, sikapnya tenang sekali. Kam Santing memandang dengan penuh perhatian. Tujuh orang wanita pengepung itu rata-rata cantik dan usia mereka antara 23 sampai 30 tahun, tubuh mereka ramping dan gesit, seperti gadis baju hijau dan baju merah yang mengantarnya itu. Akan tetapi, ketika dia melihat wanita yang berada di tengah, yang dikepung, dia melongo. Wanita itu berusia kurang lebih 23 tahun. Pakaiannya dari sutra serbah hitam yang ketat dan ringkas, dan warna hitam ini membuat kulit muka, leher dan tangannya nampak semakin putih mulus. Wajahnya bulat telur kecil dengan dagu meruncing. Mulutnya kecil dengan bibir yang agaknya selalu tersenyum, bibir yang merah membasah. Senyum yang tersungging itu dihias lesung pipit yang tidak terlalu dalam, dan tahil alat kecil di atas pipi, di bawah metuk kirinya, menambah kemanisannya. Seorang gadis yang luar biasa cantik jelita dan manisnya. Rambutnya yang hitam tebal itu disanggul tinggi ke atas, dihias tusuk sanggul perak berukir seekor naga kecil di atas bunga teratai. Seorang wanita yang luar biasa. Kalian mulailah tiba-tiba bibir yang tersenyum dan merah basah itu berseru lirih dan mulailah tujuh orang wanita pengepung itu menerjang dan menyerang gadis pakaian hitam dengan senjata mereka. Santing terkejut bukan main. Celaka, pikirnya. Tujuh orang gadis itu menyerang. Sungguh-sungguh dan gerakan mereka rata-rata gesit dan kuat. Bagaimana mungkin gadis jelita berpakaian hitam itu akan mampu bertahan? Setidaknya ia tentu akan menderita luka. Hei, ii, tahan. Sungguh tidak adil, tujuh orang bersenjata mengeroyok seorang yang tidak memegang senjata teriak santing tanpa dapat dicegah lagi dan dia pun melompat ke dalam ruangan itu. Si baju merah terkejut, namun sudah terlambat karena pemuda itu sudah meloncat masuk. Tahan si darah berpakaian serbah hitam itu berseru dan tujuh orang pengeroyoknya menahan senjata. Kini wanita itu memandang kepada santing, kemudian kepada gadis baju merah yang kini sudah menjatuhkan diri berlutut. Hem, semhwa, apa artinya ini wanita itu membentak, suaranya merduakan tetapi penuhi bawah. Maaf, Li Hiap, dia, dia adalah utusan dari Pek Liyong Enghiong yang membawa surat untuk Li Hiap. Saya, saya melihat Li Hiap sedang siap berlatih, maka tidak berani menggenggu dan hendak menunggu sebentar. Tak saya sangka dia, dia. Berubahlah sikap gadis berpakaian hitam itu. Wajahnya menjadi cerah dan dipandangnya wajah santing dan seketika ia sudah memaafkan sikap pemuda itu tadi. Diam-diam hatinya merasa geli melihat betapa sahabat baiknya, Pek Liyong Enghiong He telah menyuruh seorang pemuda yang begitu bodoh sehingga mengganggu latihannya. Bagaimanapun juga, ia memandang kagum. Pemuda itu tampan dan bertubuh tegap sekali, dan melihat betapa dia tadi mencela para pembantunya yang dianggapnya hendak mengeroyoknya, menunjukkan bahwa betapapun bodohnya, pemuda ini memiliki watak yang gagah. Ia lalu maju menghampiri, sedangkan santing sudah menjadi merah mukanya mendengar ucapan gadis baju merah tadi. Kiranya gadis berpakaian hitam inilah orang yang dicarinya, dan ternyata bahwa tujuh orang gadis pengepung yang mengeroyok tadi hanyalah merupakan latihan saja. Cepat dia memberi hormat. Maafkan kalau saya tadi mengganggu latihan Lihiyab. Akan tetapi saya tidak tahu, ah, apakah Lihiyab, yang bernama Hek Liyong Lili Kim Chu? Wanita itu memang benar Hek Liyong Lili Kim Chu. Benar, akulah orangnya. Sekali lagi maaf. Karena heto aku, eh, maksud saya Pek Liyongeng tidak menceritakan keadaan Lihiyab, karena tergesa-gesa, maka saya tidak mengenali Lihiyab dan telah bersikap lancang. Saya datang untuk menyerahkan surat ini kepada Lihiyab, dia cepat mengeluarkan surat itu dari saku bajunya. Hek Liyong Lili mengangguk dan tersenyum. Ternyata tidak bodoh, pikirnya dan ia merasa semakin suka kepada utusan sahabatnya itu. Ia lalu membuka surat itu dan membacanya dengan tenang. Harap Engka suka datang untuk bersamaku menghadapi Siao Bin Chiu Kwei, seorang di antara Kiu Lomo dengan kaki tangannya, dan membongkar rahasia patung emas. Menarik sekali, sudah banyak jatuh korban. Sampai jumpa, Pek Liyongeng. Sementara wanita itu membaca surat, Kam Santing mengamatinya penuh perhatian dan dia menjadi semakin kagum saja. Segala-galanya pada wanita itu nampak kematangan yang mengagumkan. Memang, usianya tentu tidak akan lebih dari 23 tahun, akan tetapi sikapnya, gerak-geriknya, bentuk tubuhnya, pandang matu dan senyumnya, sungguh membayangkan kematangan seorang wanita, bagaikan setangkai bunga yang mekar sepenuhnya dan sedang harum-harumnya. Memang penilaian Santing ini tidak jauh meleset dari kenyataannya. Wanita itu adalah seorang wanita yang sudah matang, baik ilmu silatnya, maupun kewanitaannya dan pengalamannya segudang. Ia bernama Li Kim Chu, berusia 24 tahun dan ia dikenal sebagai He Liyong Li, Dewi Naga Hitam. Sejak remaja putri berusia 16 tahun, ia telah menderita dengan hebat. Ayahnya seorang pembesar di Logyang, akan tetapi ayahnya tergila-gila perjudian, melakukan korupsi dan akhirnya dia dihukum buang dan membunuh diri di tengah jalan. Adapun Li Kim Chu sendiri, oleh ayahnya telah dijual atau untuk pembayaran hutang kepada pangeran Cho An Siu Ong di Logyang. Li Kim Chu diperkosa, ia mengamuk dan akhirnya dijual oleh pangeran yang marah itu ke rumah pelacuran. Di rumah pelacuran ini Kim Chu disiksa dan dipaksa untuk menjadi pelacur, melayani belasan orang laki-laki. Akhirnya, ia berhasil melarikan diri dan ia ditolong oleh seorang datuk sesat yang amat sakti, yaitu yang bernama Wong Ha Kui Bo dan dari nenek sakti ini ia mewarisi banyak ilmu silat yang tinggi sehingga membuatnya menjadi seorang wanita yang sakti. Li Kim Chu telah menjadi seorang wanita yang hebat setelah mempelajari ilmu selama enam-tujuh tahun. Ia menghajar para pria yang pernah mempermainkan dirinya. Bahkan ia kemudian menentang Hek Sim Lomo, seorang datuk sesat, seorang di antara Kiu Lomo bekerjasama dengan Pek Liongeng Tan Chin Hei. Dan sejak mereka berdua berhasil membasmi dan membinasakan Hek Sim Lomo, nama kedua orang pendekar muda ini menjadi amat terkenal. Ada hubungan istimewa antara Li Kim Chu dan Tan Chin Hei, atau antara si naga hitam dan si naga putih ini. Selain mereka berdua telah mewarisi sepasang pedang yang ampuh, yaitu pedang naga hitam yang jatuh ke tangan Kim Chu dan pedang naga putih yang jatuh ke tangan Chin Hei, juga keduanya mempunyai perasaan kasih sayang luar biasa terhadap satu sama lain. Perasaan senasib sependeritaan, sepaham dan segolongan, menumbuhkan suatu pertalian batin, suatu rasa kasih sayang yang luar biasa, lebih mendalam daripada kasih sayang antara saudara, bahkan antara kekasih. Namun, keduanya tidak pernah membiarkan diri melangkah lebih dekat, tidak membiarkan nafsu berahi memasuki perasaan kasih di antara mereka. Karena mereka khawatir bahwa sekali nafsu berahi masuk dan mereka menjadi kekasih, maka pertalian batin yang penuh kesetia kawanan dan senasib itu akan menjadi berubah atau luntur. Mereka berhasil, membasmi gerombolan Hek Sim Lomo dan saling berpisah, akan tetapi mereka saling berjanji akan memberi kabar kalau yang satu membutuhkan bantuan yang lain. Hek Lyong Li Li Kim Chu tinggal di Lok Yang, bersama sembilan orang gadis yang menjadi pembantu-pembantunya, juga anak buahnya. Mereka dilatihnya dengan ilmu silat, dan rata-rata mereka memiliki kecerdikan sehingga menjadi serba guna. Di Lok Yang dan sekitarnya, ia terkenal sebagai Hek Lyong Li dan biarpun ia tidak mengangkat diri menjadi seorang pendekar, namun nama besarnya membuat para tokoh jahat menjadi gentar dan Lok Yang dan sekitarnya menjadi aman karena tidak ada jahat berani bermain gila di wilayah yang dipengaruhi nama Hek Lyong Li. Demikianlah, maka Hek Lyong Li tidak jadi marah dan perhatiannya segera tertarik ketika mendengar bahwa pemuda tampan ganteng itu adalah utusan Pek Lyong Eng dan ketika membaca surat Pek Lyong Eng, wajahnya segera berubah berseri-seri. Bekerja sama lagi dengan Pek Lyong Eng menghadapi musuh-musuh tangguh. Apalagi musuh itu seorang di antara Kiyolomo. Tidak ada kesenangan yang lebih mengasyikan daripada bekerja sama antara mereka berdua menghadapi musuh-musuh yang jahat dan tangguh. Bagus. Terima kasih, saudara. Eh, siapakah namamu? kata Hek Lyong Li kepada Kam Santing. Nama saya Kam Santing, Li Hiap, tinggal di dekat Telaga Poyang. Surat dari Pek Lyong Eng telah kuterima dan kubaca dan kita segera berangkat sekarang juga ke sana setelah aku menyelesaikan latihanku. Kau duduklah sebentar di bangku sana. Sem HWA, sediakan minuman untuk tamu. Santing mengangguk dan segera duduk di atas sebuah bangku di dekat dinding, sedangkan Hek Lyong Li sudah berdiri lagi di tengah ruangan, diketpung tujuh orang pembantunya. Sem HWA, si baju merah, pergi mengambilkan minuman untuknya. Ketika Sem HWA datang, lagi membawa minuman, latihan silat itu telah dimulai dan Santing hampir tidak menyentuh minuman yang disuguhkan karena dia tidak pernah berkerdip menonton latihan silat itu. Bukan min. Tujuh orang wanita itu melakukan serangan yang sungguh-sungguh. Bermacam senjata tajam dan runcing berkelebatan dan menyambar-nyambar ke arah tubuh Hak Lyong Li. Akan tetapi wanita berpakaian hitam ini menggerakkan tubuhnya secara aneh, kedua kakinya melangkah ke sana-sini, bergeser ke depan belakang, kanan-kiri, dan semua serangan itu tidak mengenai sasaran sedikit pun juga. Kemudian, Hak Lyong Li mengeluarkan suara melengking nyaring. Tujuh orang pembantunya maklum bahwa majikan dan juga guru mereka akan membalas serangan. Mereka bersiap siaga dan memutar senjata, berjaga diri baik-baik. Namun, tiba-tiba tubuh Hak Lyong Li berkelebatan dan lenyap, hanya nampak bayangan hitam berkelebatan ke sana-sini dan nampak seorang demi seorang para pengeroyok itu terhuyung, senjata mereka terpental dan dalam waktu sebentar saja, mereka semua telah terhuyung atau terlempar dan semua senjata terlepas dari tangan. Hak Lyong Li menghentikan gerakannya. Ada sedikit keringat di dahinya yang putih mulus, akan tetapi pernapasannya biasa saja, hanya dada yang membusung itu agak naik turun bergelombang. Santing masih bengong. Alangkah indahnya gerakan tubuh Hak Lyong Li tadi, pikirnya. Seolah-olah dia dapat melihat otot-otot halus bergerak-gerak hidup di bawah pakaian hitam ketat itu, dan dari gerakan halus itu, dari kedua tangan yang lembut itu, agaknya memancar kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, ketika wanita itu tersenyum kepadanya, mukanya berubah merah sekali. Dan dia tadi bersikap gagah-gagahan mencegah tujuh orang itu mengeroyok Hak Lyong Li. Betapa lucunya, betapa memalukan. Untuk menutupi rasa malunya, dia pun lalu bertepuk tangan memuji. Karena lupa bahwa dia masih memegang cawan arak, maka ada arak tertumpah menimpa celananya sehingga dia memakin tersipu. Tujuh orang pembantu itu keluar setelah memungut senjata masing-masing. Kini Hak Lyong Li berdua saja dengan Santing. Wanita itu masih tersenyum geli. Saudara Kam Santing, minumlah harapnya. Ah, terima kasih, Lih Yap. Latihan tadi sungguh, sungguh hebat sekali. Ah, engkau terlalu memuji. Bukankah engkau seringkali melihat Pak Lyong yang berlatih silap dan tentu latihannya lebih hebat lagi? Santing menggeleng kepalanya. Sayang sekali tidak begitu, Lih Yap. Terus terang saja, saya dan adik saya baru saja berkenalan dengan Pak Lyong yang dan saya tidak sempat menyaksikan kelihayan ilmu silatnya. Saya dan adik saya adalah penyelam di Telaga Poyang, mencari batu-batu berharga yang menjadi mata pencaharian kami, ketika kami diserang orang jahat dan ditolong oleh Pak Lyong yang, dengan singkat Santing menceritakan peristiwa itu. He Lyong-li mendengarkan penuh perhatian. Mendengar akan tuasnya seorang huasyo dan seorang tosu di hutan, serangan terhadap kakak beradik itu, ia pun menjadi tertarik sekali. Ia mengamati pemuda itu dari kepala sampai ke kaki. Ganteng dan bertubuh kokoh kuat. Hem, bagaimanapun juga, tentu engkau jauh lebih pandai daripada aku kalau berada di air. Santing tersenyum dan nampak deretan giginya yang bagus dan bersih, juga kuat. Ah, menyelam dan renang adalah pekerjaan kami sejak kami masih kecil, Lih Yap. Akan tetapi mengenai ilmu silat, kami kakak beradik hanya diajar sedikit saja oleh mendiang ayah kami. Hal itu masih harus dibuktikan kelak. Mari kita berangkat, saudara kam Santing. Kita berkuda saja agar dapat cepat tiba di sana. Ia pun bertepuk tangan dan dua orang pelayan atau pembantunya muncul. Mereka diutus untuk menyediakan dua ekor kuda yang baik sementara Hek Liong Li mengajak tamunya untuk makan bersama. Santing menjadi semakin kagum. Makin dikenal, makin banyak hal-hal mengagumkan pada diri wanita itu. Begitu ramah, dan juga tidak banyak peraturan sehingga mereka berdua makan minum di dalam ruangan makan dengan bebas, bagaikan dua orang sahabat lama saja. Wanita itu sama sekali tidak merasa canggung, bahkan dia sendirilah yang agak salah tingkah, karena selamanya belum pernah dia berdekatan dengan seorang wanita, apalagi wanita secantik itu, bahkan makan bersama. Hal ini pun diketahui Hek Liong Li yang menjadi semakin tertarik. Tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang gagah, jujur dan masih hijau, agaknya belum pernah berdekatan dengan seorang wanita. Kemudian berangkatlah mereka menunggang kuda dan di sepanjang perjalanan. Hek Liong Li minta penjelasan lebih lanjut tentang semua peristiwa yang terjadi dan yang diketahui oleh pemuda itu. Sikapnya demikian ramah dan manis sehingga tak lama kemudian mereka telah menjadi akrab, bahkan kadang-kadang Kam Santing lupa bahwa dia melakukan perjalanan dengan seorang gadis yang selain cantik jelita juga amat perkasa, diharapkan oleh pendekar Pek Liongeng untuk membantunya menghadapi gerombolan penjahat yang kejam dan lihai sekali. Hati Kam Sian Li agak kecewa. Selama hidupnya, sampai kini berusia 19 tahun, belum pernah ia jatuh hati kepada seorang pria dan baru sekaranglah ia benar-benar amat kagum dan tertarik kepada seorang pemuda. Biarpun ia dan kakaknya baru saja mengalami hal yang amat berbahaya dan kini bahkan keselamatan dirinya terancam, namun ia tidak merasa gentar sedikit pun juga. Ia bukan seorang gadis penakut. Bahaya bukanlah hal asing baginya. Pekerjaannya sebagai gadis penyelam selalu diliputi bahaya. Akan tetapi sekarang ia merasa amat kecewa. Ia disuruh pulang seorang diri. Kakaknya diberi tugas mengundang seorang sababat yang lihai dari Pek Liyongeng, dan pendekar itu sendiri katanya akan melakukan penyelidikan terhadap gerombolan penjahat yang hendak membunuh ia dan kakaknya tadi. Akan tetapi ia sendiri, ia disuruh pulang tanpa tugas apapun, disuruh bersikap seperti biasa. Ia merasa amat kecewa, terutama sekali karena harus berpisah dari pendekar yang dikaguminya itu. Ia telah jatuh cinta. Ketika ia mendayung perahunya, timbul rasa penasaran dalam hatinya. Kenapa ia tidak melakukan penyelidikan sendiri? Lima orang penyerangnya tadi, yang semua telah dibikin pingsan dengan perut kembung, mungkin masih menggeletak di atas perahu mereka. Ia dapat menyelidiki mereka, mengancam mereka agar mengaku dan menyebutkan nama semua orang yang berdiri di belakang mereka, selain Po Yang Sam Liyong. Kalau ia memperoleh keterangan seperti itu, tentu hal itu amat berguna bagi Pek Liyongeng. Dan ia akan berjasa, akan membuat senang hati pendekar itu. Mengapa tidak? Dengan penuh semangat Cian Li mendayung perahunya ke tengah, menuju ke arah ditinggalkannya perahu besar yang ditumpangi lima orang penjahat yang sudah pingsan dengan perut kembung tadi. Akan tetapi, ternyata perahu itu sudah tidak ada lagi. Cian Li merasa penasaran dan ia terus mendayung perahu berputar-putar di sekitar tempat itu. Agaknya tidak mungkin kalau lima orang telah siuman dan dapat menyingkir dari tempat itu, kecuali kalau mereka itu ditolong orang lain. Kemudian ia melihat berapa perahu-perahu pesiar sudah mulai meninggalkan bandar, bahkan beberapa buah perahu nelayan telah hilir mudik. Maka ia pun segera mendayung perahunya menuju pulang. Matahari telah naik tinggi ketika ia meninggalkan perahunya dan berjalan menuju ke rumahnya yang berada di sebuah dusun kecil tak jauh dari telaga itu. Dari mendiang ayah mereka, ia dan kakaknya menerima warisan sebuah rumah yang berada di ujung dusun itu, sebuah rumah yang sederhana namun cukup baik. Sambil membawa buntalan pakaian dan hasil penyelaman mereka pagi tadi, tidak berapa banyak, Tianli melenggang dengan langkahnya yang gontai. Kedua kaki gadis ini berbentuk panjang dan kuat sehingga kalau melengkah, ia melenggang dengan lemas sekali, nampak menarik dan menggerahkan. Bentuk tubuh yang panjang ramping itu tentu saja hasil daripada pekerjaan menyelam dan renang itu. Karena rumahnya memang tidak dipenuhi barang berharga, maka pintu rumahnya ditutup begitu saja tanpa dikunci. Ia mendorong daun pintu rumahnya dan melangkah masuk. Dengan hati masih kecewa, ia melemparkan buntalan pakaian dan batu hasil penyelaman itu ke atas meja, lalu memasuki kamarnya untuk membuka jendela. Rumah mereka mempunyai dua buah kamar, sebuah untuknya dan sebuah lagi untuk kakaknya. Begitu ia masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba ia menjerit kecil dan matanya terbelalak, mukanya berubah pucat sekali. Seorang laki-laki tinggi besar yang berhidung besar telah berada di dalam kamarnya, dan orang itu menyeringai kepadanya. Mukanya demikian menyeramkan, dengan hidung besar, matu melotot dan gigi yang besar-besar nampak ketika dia menyeringai. Yang membuat ia terkejut adalah karena ia mengenal orang ini sebagai seorang di antara lima penjahat tadi, bahkan si hidung besar ini agaknya yang menjadi pemimpin para penjahat tadi. Hihihi, nona manis, engkau baru datang? Sudah kesal aku menunggumu, hehehe. Cian Li cepat membalikan tubuhnya hendak berlari keluar, akan tetapi ia terbelalak melihat betapa empat orang penjahat lainnya sudah berdiri di depan pintu, menghadangnya sambil menyeringai kejam. Hahaha, engkau tadi menyiksaku, memenam-benamkan aku ke dalam air. Sekarang tiba saatnya kami membalas dendam. Bersiaplah untuk menerima siksaan sampai mampus kata seorang di antara mereka yang perutnya gendut. Cian Li merasa bulu tengkuknya meremang. Setankah mereka ini? Setan dari mereka yang telah mati dan kini hidup kembali untuk mengganggunya, membuat pembalasan. Perut gendut ini, bukankah karena perutnya kembung penuh air? Tidak, tidak a-a-ak. Ia menjerit dengan perasaan ngeri sekali. Daripada menghadapi empat orang itu, lebih baik melawan yang seorang saja di dalam kamar, pikirnya dan ia pun membalik lagi ke dalam kamar dan dengan nekat ia menerjang si hidung besar yang menyeringai lebar menyambut terjangannya dengan kedua lengan dikembangkan. Cian Li memang pernah belajar silat dari mendiang ayahnya. Akan tetapi ilmu silatnya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan si hidung besar itu, seorang penjahat kawakan yang sudah biasa mempergunakan kekerasan dan sudah seringkali berkelahi. Cian Li melakukan dorongan dengan kedua tangannya, dengan maksud membuat si hidung besar itu terpelanting agar ia dapat melarikan diri lewat jendela kamarnya yang tertutup. Plak si hidung besar menangkis dari samping dengan maksud untuk menangkis dengan satu tangan lalu tangannya yang lain mencengkeram dari samping. Akan tetapi, biarpun ilmu silatnya tidak tinggi, Cian Li memiliki tenaga yang kuat sebagai hasil dari kebiasaannya renang dan menyelam. Pertemuan kedua lengannya yang ditangkis itu sempat membuat si hidung besar terdorong ke samping dan terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Cian Li untuk menggempur daun jendela dengan dorongan kedua tangannya. Berak daun jendela itu pecah berantakan dan Cian Li berusaha untuk menerobos keluar. Akan tetapi hanya separuh tubuhnya saja yang sempat keluar karena tiba-tiba kedua pergelangan kakinya ditangkap orang dari belakang. Kiranya yang menangkapnya adalah si hidung besar. Kini Cian Li hanya dapat merontak karena tubuh bagian atas sebatas pinggang berada di luar jendela, akan tetapi dari pinggang ke bawah masih berada di dalam kamar. Dengan mudah si hidung besar sambil tertawa-tawa menarik tubuh Cian Li dan sebelum gadis itu sempat melepaskan diri, kedua lengan dari si hidung besar yang panjang dan kuat sekali itu telah memeluknya sehingga kedua tangannya tidak mampu bergerak. Si hidung besar itu memeluknya dari belakang. Ia meronta-ronta namun sia-sia belaka. Empat orang kawan si hidung besar memasuki kamar sambil tertawa-tawa pula melihat gadis itu meronta dalam dekapan pemimpin mereka. To aku, biarku berdah dadanya dan ku keluarkan jantungnya. Enak diganyang mentah-mentah untuk obat kuat kata yang berwokan dengan sikap bengis dan di tangan kanannya nampak sebatang pisau tajam mengkilat. Ia menyiksaku dan membenamkan kepalaku di air. Jangan dibunuh dulu, biar aku akan balas menyiksanya kata si perut gendut, siap untuk mempergunakan tangannya mencengkeram gadis yang sudah tidak berdaya itu. Akan tetapi si hidung besar membentak marah. Mundur kalian semua. Sebelum aku selesai dengannya, kalian tidak boleh menyentuhnya. Gadis ini sekarang milikku dan setelah aku selesai dengannya, baru ku berikan kepada kalian. Nah, kalian cepat mencari benda itu sampai dapat geledah seluruh rumahnya, bawa semua yang berharga dan bakar saja yang tidak ada artinya. Empat orang itu tidak berani membantah dan mereka pun keluar dari kamar itu, meninggalkan si hidung besar berdua saja dengan gadis yang masih meronta-ronta dengan sia-sia dalam rangkulannya yang seperti dekapan seekor biruang itu. Hehehe, sejak diperau itu aku sudah tergila-gila padamu, nona manis. Engkau cantik manis dan tubuhmu indah si hidung besar melemparkan tubuh Cianli ke atas pembaringan gadis itu. Cianli terbanting ke atas pembaringannya dan cepat ia bangkit untuk melompat, melawan atau melarikan diri. Akan tetapi dengan cepat pula si hidung besar sudah menubruknya sehingga ia terjengkang kembali dan mereka bergumul di atas pembaringan itu. Cianli melawan sekuat tenaga, meronta dan sekali ini berkat pekerjaannya berenang dan menyelam, ia tertolong. Tubuhnya telah menjadi kuat dan licin, dengan menggeliat-geliat ia selalu mampu menghindar sehingga biarpun pakaiannya sudah robek di sana-sini, namun si hidung besar tidak mampu menghimpitnya, bahkan beberapa kali Cianli berhasil mencakar, menampar bahkan menggigitnya. Akhirnya si hidung besar menjadi marah dan penasaran bukan main. Tubuhnya sakit-sakit karena olah gadis itu dan agaknya sampai habis tenaganya, akan sukar ia menundukkan gadis yang seperti seekor kuda betina liar ini, atau seekor anak harimau yang mengamuk. Dia melompat ke samping dan dicabutnya golok besarnya yang tadi dia taruh di atas meja. Golok yang amat tajam itu kini menempel di leher Cianli, dan si hidung besar menghardik. Hayo diam dan jangan bergerak. Kalau engkau tidak mau menyerahkan diri, terpaksa akanku sembelih kau. Disinilah letak kesalahan perhitungan si hidung besar. Dia mengira bahwa gadis ini sama seperti para korbannya yang sudah-sudah, yaitu merupakan seorang wanita yang takut mati dan akan menyerah bulat-bulat karena takut mati. Akan tetapi, Cianli bukan seorang gadis penakut. Baginya, lebih baik ia mati daripada harus menyerahkan kehormatannya tanpa melawan mati-matian. Melihat golok tajam itu menempel di lehernya dan si hidung besar mengancam, tiba-tiba saja ia bergerak ke depan dan kaki kanannya menendang sekuat tenaga. Yang diarahnya adalah bawah pusar. Akan tetapi si hidung besar sempat menarik tubuh ke belakang. Buk yang kena tendang adalah perutnya yang gendut. Hampir dia terjengkang, dan perutnya terasa nyeri juga. Kemarahannya memuncak dan semua nafsu berahinya terbang entah kemana, terganti nafsu amarah dan kebencian yang hanya akan meredah kalau dia sudah melihat darah tersembur dari tubuh yang sekarat. Perempuan keparat. Mampuslah bentaknya dan kini goloknya menyambar ganas ke arah leher Tian Li. Tuk golok itu terlepas dari pegangan si hidung besar dan jatuh ke atas lantai ketika sebuah tangan menangkis pergelangan lengan si hidung besar dari samping. Kemudian, tangan itu dilanjutkan dengan sebuah tamparan dan si hidung besar terpelanting dan terbanting keras. Hei koko Tian Li berseru girang sekali melihat munculnya pendekar muda berpakaian putih itu. Biar ku bereskan yang lain kata Pek Liyong sambil berkelebat keluar dari kamar itu. Akan tetapi, hanya seorang penjahat lagi saja yang dia robohkan karena tiga orang yang lain sudah melarikan diri, dan bagian belakang rumah itu sudah terbakar. Pek Liyong memadamkan kebakaran itu sebelum dia kembali ke kamar Tian Li dan matanya terbelalak melibat betapa tubuh si hidung besar itu telah menjadi mayat dan sebatang golok besar masih menancap dalam sekali di dadanya. Tian Li berdiri di sudut kamar itu dengan termenung. Limui Pek Liyong berseru, apa yang kau lakukan ini? Tian Li sadar dan terisak menangis. Ku bunuh dia. Dia, dia terlalu jahat. Ah, kalau engkau tidak segera datang. Pek Liyong menarik napas panjang. Sudahlah, Limui. Mungkin memang sudah tiba saatnya dia harus menebus kejahatannya dengan kematian. Akan tetapi, sekarang engkau harus meninggalkan rumah ini karena mereka tentu tidak akan tinggal diam. Tapi, tapi kemana aku harus pergi? Untuk sementara kita tinggal di rumah penginapan saja. Kita, berdua gadis itu mengerling dan wajahnya berubah kemerahan, akan tetapi mulutnya tersenyum. Ya, kita berdua. Mulai sekarang aku harus selalu melindungimu. Senyuh itu melebar. Benarkah, Heiko? Engkau tidak akan meninggalkan aku lagi seperti tadi? Tadi pun aku diam membayangimu, adik manis. Memang engkau sengaja ku jadikan umpan agar mereka datang. Tidak taunya mereka sudah menunggumu di dalam rumahmu, sungguh hal yang tidak ku sangka-sangka. Untung aku tidak terlambat dan melihat ketika mereka membakar rumahmu. Kalau begitu, mari kita ke kota Heiko. Tentu saja kita akan menggunakan dua buah kamar, limoi, sebuah untukmu dan sebuah untukku. Gadis itu diam saja, akan tetapi senyumnya berubah masam. Ia sendiri merasa heran mengapa perasaannya menjadi demikian tak tahu malu, ingin sekamar dengan pendekar itu dan hatinya merasa kecewa mendengar bahwa mereka akan menggunakan dua buah kamar. Teringat akan ini, wajahnya menjadi semakin merah. Mereka lalu meninggalkan perkampungan itu tanpa dilihat orang, pada saat para penghuni dusun lari berdatangan melihat rumah kakak beradik itu kebakaran bagian belakangnya. Mereka lalu memadamkan sisa api dan memeriksa ke dalam. Akan tetapi, mereka terheran-heran melihat bahwa rumah itu kosong, kakak beradik penyelam batu itu tidak ada dan mereka hanya menemukan keadaan kamar yang berserakan. Mereka tidak tahu bahwa baru saja seorang tinggi besar memondong sesosok mayat melarikan diri dari rumah itu. Dia adalah penjahat yang tadi dirobohkan Pek Liyong. Penjahat ini menemukan mayat si hidung besar dan melarikan mayat itu tanpa diketahui orang. Pek Liyong mengajak Cian Li pergi ke Telaga Poyang. Dia bertekad untuk mencari keterangan tentang Poyang Sam Liyong karena dia merasa yakin bahwa lima orang penjahat itu adalah anak buah Poyang Sam Liyong, maka tentu tiga orang tokoh sesat itu yang menjadi biangkla di penyerangan terhadap kakak beradik Kam, juga mereka pula yang mungkin sekali membunuh dua orang pendeta, tentu saja dengan kawan-kawan mereka yang tergabung sebagai para pembantu Siao Bin Chiu Kwei. Dari tiga orang itulah dia mungkin akan dapat membuat kontak dengan Beng Chiu yang dijuluk Siao Bin Chiu Kwei itu. Akan tetapi, setiap orang nelayan atau pemilik perahu pelesir di Telaga itu juga sama halnya dengan kakak beradik Kam. Tak seorang pun di antara mereka yang tidak mengenal nama Poyang Sam Liyong, akan tetapi tak seorang pun mengetahui di mana mereka tinggal. Mungkin ada yang tahu, akan tetapi siapakah berani membuka rahasia tiga orang tokoh sesat yang amat mereka takuti itu? Penyelidikan yang dilakukan Pek Liyong Sia-Sia Belaka. Mereka tidak pernah muncul sendiri di sini, kata seorang nelayan yang agak berani. Mereka menagih pajak melalui kaki tangan mereka yang banyak sekali. Kami tidak tahu dan tidak pernah berani menanyakan di mana tempat tinggal mereka. Ah, tidak ada lain jalan kecuali menanti munculnya seorang kaki tangan mereka, menangkap orang itu dan memaksanya mengaku di mana dia dapat bertemu dengan mereka, pikir Pek Liyong. Karena hari mulai gelap, dia lalu mengajak Qian Li pergi ke kota Nancang dan mereka menyewa dua buah kamar di sebuah rumah penginapan kecil agar tidak menyolok dan tidak menarik perhatian. Bagaimanapun juga, Pek Liyong masih mengharapkan bahwa Qian Li tetap merupakan umpan yang akan menarik datangnya kakak yang dia kehendaki. Dengan tuasnya si hidung besar oleh gadis itu, tidak mungkin mereka melupakan gadis itu demikian saja dan sekali waktu, pasti mereka yang akan datang mencari Qian Li. Syukur kalau Pek Liyong yang datang sendiri agar dia tidak usah bersusah payah mencari mereka. Setelah mandi, makan di sebuah restoran terdekat, mereka memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat. Engkau tidurlah, Limoy, dan jangan khawatir, aku selalu menjagamu. Kalau engkau mendengar sesuatu yang tidak wajar, berdiam sajalah di kamar, jangan membuka jendela atau daun pintu, demikian pesan Pek Liyong kepada gadis itu yang kelihatan lesu dan sedih ketika memasuki kamarnya. Bagaimana gadis itu tidak berduka? Kakaknya pergi dan ia tidak dapat kembali ke rumahnya sendiri, selalu terancam keselamatannya oleh gerombolan penjahat, dan pemuda yang diandalkannya itu, yang melindunginya berpisah kamar. Pek Liyongeng Tan Chin He tidak merebahkan badannya, melainkan duduk bersilah di atas pembaringan tanpa melepas sepatunya. Dia tahu bahwa dia harus siap sedia menjaga keselamatan gadis di kamar sebelah dan dia tidak boleh lengah. Dengan duduk bersilah, dia dapat melepaskan lelah, akan tetapi juga sekaligus dapat berjaga-jaga karena biarpun dia beristirahat, namun pendengarannya menjadi peka dan kalau ada suara yang tidak wajar sedikit saja pasti akan terdengar olehnya dan membuat dia sadar. Menjelang tengah malam, dia membuka kedua matanya. Telinganya mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Cepat dia turun dari pembaringan dan mendekati jendela. Daun jendela itu hanya dia tutup begitu saja, tidak dipalang agar memudahkan dia keluar kalau perlu. Kini dia mendorong sedikit kedua daun pintu sehingga terdapat kerengganan di antara dua buah daun pintu itu. Kamarnya gelap, maka dia dapat mengintai keluar di mana terdapat lampu gantung. Pek Liyong menggigit giginya dengan gemas ketika dia mengenal empat orang laki-laki tinggi besar berada di luar kamar Cian Li. Mereka adalah empat orang penjahat yang tadi telah menyerbu rumah gadis itu. Betapa beraninya mereka itu. Betapa keras kepala dan dia harus memberi hajaran yang keras sekarang, menangkap mereka atau seorang di antara mereka untuk dipaksa mengaku di mana dia dapat bertemu dengan Poyang Sam Liyong. Jelas bahwa mereka itu datang untuk mengganggu Cian Li. Kasihan gadis itu tidak perlu dibikin kaget lagi, biarkan ia tidur nyenyak, demikian pikir Pek Liyong dan sekali dorong, daun jendela terbuka dan dilain saat dia sudah meloncat keluar dari dalam kamarnya. Jahanam, kalian agaknya sudah bosan hidup bentaknya lirih agar jangan membuat gaduh. Empat orang itu menengok dan melihat pemuda berpakaian putih itu, mereka lalu melompat dan melarikan diri. Pek Liyong tersenyum dan melakukan pengejaran. Memang dia ingin menggertak mereka agar pergi dari situ dan dia akan menghajar mereka di tempat sunyi, bukan di rumah penginapan itu yang akan mengejutkan semua orang, termasuk Cian Li. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian orang. Seperti yang diharapkannya, empat orang tinggi besar itu melarikan diri keluar kota. Untung pada malam itu udara bersih, bulan bersinar terang sehingga dia dapat terus membayangi empat orang itu. Dia sudah cukup berhati-hati. Karena maklum bahwa dia bermain dengan api yang besar, dan setiap saat ada bahaya mengancam, maka sejak meninggalkan rumah Cian Li, dia selalu meninggalkan tanda rahasia sebagai jejaknya. Siapa tahu, He Liyong Li mungkin akan membutuhkan tanda-tanda itu. Empat orang itu memblok memasuki pekarangan sebuah kubil tua yang tidak dipergunakan lagi. Kubil itu besar dan kuno, namun kotor karena memang sudah tidak terawat dan tidak dipergunakan, merupakan bangunan kuno peninggalan sejarah. Ketika Pek Liyong tiba di pekarangan kubil kuno itu, empat orang yang dibayanginya telah memasuki kubil. Selagi dia mengamati ke arah kubil dengan hati-hati, tiba-tiba dari kanan-kiri bermunculan tujuh orang dan mereka itu bukan lain adalah empat orang penjahat tadi, kini ditambah dengan tiga orang yang tubuhnya lebih besar daripada mereka berempat. Tiga orang ini dapat disebut sebagai raksasa-raksasa yang menyeramkan. Mereka bertiga berdiri di depan pintu kuil dan seorang di antara mereka, yang mukanya penuh cambang bauk dan berwok, berseru kepada empat orang penjahat untuk menyerang. Empat orang itu dengan penuh semangat sudah menggerakkan senjata di tangan mereka, ada yang memegang pedang, ada yang memegang golok dan ada pula yang membawa ruyung besi. Dari empat jurusan, mereka membacok dan menusuk ke arah Pek Liyong. Namun, Pek Liyongeng sudah waspada. Gerakan mereka itu tidak ada artinya baginya, mereka hanya mengandalkan tenaga otot saja. Dengan amat mudahnya, dia mengelak dari sambaran senjata itu, kemudian dengan gerakan amat cepat, dia sudah berkelebatan keempat penjuru dan empat orang pengeroyok itu terpelanting roboh terkena tamparan dan tendangannya. Sekali ini, mereka roboh pingsan, ada yang menderita tulang patah dan luka dalam yang cukup membuat mereka selama beberapa hari tidak akan dapat berkelahi lagi. Melihat ini, tiga orang raksasa itu menjadi marah. Bagus, kiranya engkau memiliki kepandayan lumayan juga, orang muda. Pantas saja engkau berani menentang kami, kata si berwok. Mereka kini maju menghadapi Pek Liyong dan pemuda ini memandang kepada mereka penuh perhatian. Sinar bulan cukup terang untuk dapat mengamati wajah mereka. Seorang di antara mereka yang berwok itu memegang sebatang golok gergaji yang besar dan mengerikan. Orang kedua berkepala botak dan memegang sebatang pedang pendek. Ada pun orang ketiga yang menyeringai dan memperlihatkan mulut tompong, memegang sebatang rantai baja. Ketiganya tinggi besar dan usia mereka kurang lebih 40 tahun. Hem, apakah kalian ini yang berjuluk Poyang Sam Liyong? Tanya Pek Liyong dengan sikap tenang. Benar sekali. Kamilah Poyang Sam Liyong. Namaku Poa Seng, ini adikku Poa Leng dan itu adikku Poa Teng. Engkau siapa, orang muda dan mengapa engkau membela kakak beradik penyelam itu dan berani menentang kami di wilayah kami sendiri? Namaku Tan Chin Hei. Tentu saja aku menentang setiap perbuatan busuk dan jahat. Kakak beradik kami itu tidak berdosa, mengapa kalian hendak membunuh mereka? Dan mengapa pula Tiong Tosu dan Yang Hwasyu itu dibunuh? Bukankah kalian juga ikut campur dalam pembunuhan itu? Bukankah kalian disuruh oleh majikan kalian, yaitu Beng Cu yang berjuluk Siao Bin Chiu Kwei? Hayo katakan terus terang, atau aku akan memaksa kalian mengaku. Tiga orang raksasa itu terbelalak, saling pandang lalu si berwak tertawa bergelak, diikuti oleh dua orang adiknya. Ah, kiranya engkau sudah tahu terlampau banyak, karena itu engkau harus mampus. Engkau hendak memaksa kami mengaku? Hahaha, alangkah lucunya. Seekor cacing hendak menggertak tiga ekor naga. Tiga orang raksasa itu kini mengepung dalam bentuk segitiga, senjata mereka siap di tangan. Pek Liyong Eng maklum bahwa kini para pengepungnya tidak boleh disamakan dengan empat orang tadi. Mereka ini telah membuat nama besar di poyang dan tentu mereka telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi. Dari gerakan mereka saja sudah dapat diduga bahwa mereka setidaknya memiliki tenaga yang amat kuat, karena itu, tiga macam senjata mereka itu cukup berbahaya. Sekarang belum waktunya untuk membunuh mereka, pikirnya. Masih banyak yang harus dikorek dari mereka untuk mengetahui rahasia itu. Rahasia Beng Cu mereka dan rahasia peta patung emas. Dia menduga bahwa tentu ada hubungannya dengan semua pembunuhan yang diceritakan oleh Yang Hwesho mengenai perebutan peta patung emas dengan Beng Cu mereka itu. Maka, dia hendak menggunakan siasat. Kalau mereka maju bertiga, baginya terlalu berbahaya kalau tidak merobohkan mereka dengan keras, kalau perlu membunuh mereka. Sukar menaklukan tiga orang kuat ini kalau hanya menundukan saja. Hem, kiranya yang bernama besar Poyang Samliong bukanlah naga-naga sejati, melainkan ular-ular belang yang licik dan curang, beraninya hanya men keroyok seperti pencoleng-pencoleng pasar saja katanya dengan nada mengejek. Mendengar ini, tiga orang tokoh sesat itu menjadi marah sekali. Marah dan malu. Muka mereka berubah merah dan si berwok menghardik. Siapa hendak mengeriok? Semte, kau tangkap bocah sombong lancang mulut ini si berwok memerintah adiknya, yaitu Po Ateng yang bermulut tompong dan bersenjata rantai baja. Si Ompong ini segera melangkah maju menghadapi Pek Liyong. Rantai baja itu diputar-putar dan mengeluarkan suara angin bersihutan. Makin lama, putaran rantai itu semakin kuat dan cepat, dan rantai itu pun diulur semakin panjang. Bocah sombong, mampuslah tiba-tiba si Ompong membentak dan ujung rantai bajanya menyambar ke arah muka Pek Liyong. Pemuda ini cepat mengelak dengan langkah ke belakang. Akan tetapi, rantai itu membalik dan kini menyambar ke arah pinggangnya. Pek Liyong kembali mengelak dengan loncatan ke samping, ujung rantai yang lain kini menyambar, dari bawah ke atas mengarah perut. Memang hebat sekali gerakan Po Ateng itu. Rantai bajanya dapat bergerak cepat, menyerang secara bertuhi dari arah yang berlawanan dan tidak terduga-duga. Bukan hanya satu ujung rantai saja yang bergerak, melainkan juga ujung yang lain. Namun, Pek Liyong cukup waspada. Dengan langkah-langkah yang amat cepat, loncatan-loncatan ringan, dia selalu dapat mengelak. Sampai belasan jurus dia terus mengelak karena rantai itu kini menyerang bergantian dengan kedua ujungnya. Tiba-tiba, ketika Pek Liyong melompat agak jauh ke belakang, rantai itu menyerang dan terulur panjang. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh Pek Liyong. Dengan terulur panjang, berarti rantai itu hanya dapat dipergunakan satu ujungnya saja, sedangkan ujung yang lain menjadi gagang atau tempat berpegang pemiliknya. Begitu melihat ujung rantai panjang itu menyambar, Pek Liyong kini tidak mengelak lagi melainkan menangkis dengan lengannya. Plak rantai itu melibat dan memang ini dikehendaki oleh Pek Liyong. Tangannya cepat ditekuk dan dia sudah berhasil menangkap ujung rantai, lalu dia mengerahkan tenaga menarik. Betapapun kuatnya Poat Teng, dia tidak mampu bertahan dan tubuhnya ikut tertarik ke depan. Namun, dia mengerahkan tenaga dan bertahan. Terjadilah tarik menarik dan tubuh Poat Teng yang berat itu bergantung ke belakang agar tarikannya lebih kuat lagi. Tiba-tiba Pek Liyong melepaskan ujung rantai yang dipegangnya, bahkan melontarkannya ke arah pemiliknya. Tak dapat ditahan lagi, tubuh Poat Teng terjengkang keras dan begitu dia terbanting, ujung rantai yang dilontarkan Pek Liyong datang menimpa dadanya. Buk Poat Teng mengadu dan sejenak dia tidak mampu bangkit karena dadanya terasa nyeri bukan main dan berdarah. Keparat, berani engkau menghina adikku bentak Poaleng. Si botak ini sudah menyerang dengan tombak pendeknya, tombak itu menusuk ke arah pelipis Pek Liyong dan ketika pemuda itu mengelak dengan menarik kepala ke belakang, tombak itu sudah menyambar lagi ke arah tenggorokannya. Pek Liyong terkejut, si botak ini lihat juga, pikirnya sambil merendahkan tubuhnya ke belakang lagi, kakinya bergeser dan sekali melangkah, dia telah berada di sebelah kanan lawan. Namun, tombak itu sudah menyambar lagi dan kini diikuti oleh gerakan tangan kiri yang mencengkeram ke arah lambung. Pek Liyong meloncat ke kiri dan tiba-tiba ada angin keras menyambar. Kiranya golok gergaji di tangan Poa Sengsi berwok telah menyambar. Dia cepat mengelak dan rantai baja Poat Teng kini juga ikut mengeroyoknya. Dia dikeroyok tiga. Dengan kelincahan tubuhnya, Pek Liyong berloncatan ke sana-sini dan mencari kesempatan untuk merobohkan lawannya satu demi satu. Kalau dia menghendaki, tentu saja dia dapat mempergunakan pukulan yang ampuh untuk membunuh mereka, atau kalau dia mengeluarkan pedang pusaka nagap putih yang disembunyikan di balik bajunya, dengan sekali serang saja dia akan mampu membuat patah semua senjata di tangan mereka. Akan tetapi dia tidak ingin membunuh karena dia masih membutuhkan mereka, dan dia pun merasa mampu menandingi mereka tanpa senjata. Mendadak terdengar bentakan nyaring, tahan semua senjata. Sam Liyong, mundurlah. Pek Liyongeng, menyerahlah. Lihat siapa yang berada di tanganku. Tiga orang raksasa itu menahan senjata lalu mundur dengan patuh. Pek Liyong menoleh dan dia terkejut melihat Kam Cian Li sudah dipelikung kedua tangannya ke belakang oleh seorang pemuda tampan, dan pemuda itu menempelkan pedangnya di leher gadis itu. Maklumlah dia bahwa dia telah tertipu. Dia hendak memancing, malah terpancing. Kiranya empat orang tinggi besar tadi sengaja datang ke rumah penginapan untuk memancingnya keluar dari rumah penginapan, meninggalkan Kam Cian Li seorang diri dan pemuda tampan itu telah menawannya. Dia pun menjadi lemas, merasa tertipu dan tidak berdaya. Akan tetapi, dia teringat kepada He Liyong Li dan tiba-tiba saja Pek Liyong membuat lompatan jauh dan dia pun menghilang di samping kuil. Para musuhnya menjadi terkejut dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi tak lama kemudian, pemuda berpakaian putih itu telah muncul pula di atas wungan genteng kuil tua itu, berdiri tegak sambil bertolak pinggang, suaranya terdengar penuhi bahwa ketika dia berseru. Kalian orang-orang rendah dan pengecut. Lepaskan gadis tak berdosa itu dan mari kita bertanding sampai seribu jurus. Poyang Sam Liyong diam saja, juga empat orang pembantunya yang tadi dipukul roboh oleh Pek Liyong dan kini sudah bangkit kembali, hanya berdiri dan tidak banyak cakap. Pemuda yang menawan Qian Li itulah yang menjawab setelah tertawa mengejek. Pek Liyong Eng Tan Chin Hei, tidak perlu bersikap gagah-gagahan. Turunlah dan mari kita bicara. Kalau engkau menyerah dengan damai, baik sekali. Kalau tidak, apakah engkau ingin melihat aku menyembelih gadis ini di depan matamu? Pek Liyong mengukur dengan matanya. Kalau dia menggunakan jurus dari Pek Liyong Sin Kun dan menyambar dari bawah menyerang pemuda yang menawan Qian Li itu, terlalu berbahaya bagi Qian Li. Dia belum tahu sampai di mana kelihayan pemuda itu, dan dia tidak boleh mempertaruhkan keselamatan nyawa Qian Li. Hei koko, jangan mau menyerah. Biar mereka membunuhku, jangan kau menyerah gadis itu berteriak. Dan mendengar teriakan ini, si pemuda itu lalu menggunakan tangan kirinya menotok. Sekali totok, tubuh gadis itu menjadi lemas dan ia tidak dapat meronta atau mengeluarkan suara lagi. Gerakan totokan ini saja sudah cukup bagi Pek Liyong untuk mengetahui bahwa pemuda itu lihai bukan main. Akan celakalah keselamatannya wajian Li kalau dia mencoba-coba untuk menyerang. Dia pun menarik napas panjang. Hem, sobat. Engkau lihai akan tetapi licik dan curang bukan main. Baiklah, aku akan turun dan bicara dengan mudi apun melayang turun ke depan pemuda itu dan keduanya kini saling berhadapan dan saling pandang dengan penuh perhatian. Pek Liyong tidak mengenal pemuda itu. Seorang pemuda yang tidak begitu muda lagi, sedikitnya tentu ada 35 tahun usianya. Wajahnya tampan, matanya tajam dan senyumnya genit. Pakaiannya, sungguh aneh sekali, juga serba putih seperti pakaiannya sendiri. Hanya bedanya, kalau pakaiannya yang putih itu terbuat dari kain yang kuat dan kasar, berpotongan sederhana saja, sebaliknya pakaian putih pemuda itu terbuat dari sutra halus dan disulam. Sobat, engkau sudah mengenalku, akan tetapi aku belum pernah bertemu denganmu dan belum mengetahui siapakah engkau ini, dan mengapa pula engkau mempergunakan akal busuk ini untuk memaksa aku menyerah tanya Pek Liyong dengan senyum mengejek. Orang itu mengamatinya dan ada sinar kagum membayang di matanya. Sungguh mengagumkan sekali. Kukira yang berjuluk Pek Liyong Eng adalah seorang yang sudah matang dan sudah cukup umur. Kiranya seorang pemuda yang belum dewasa benar. Pek Liyong Eng, aku bernama Ciong Kuan dan orang menyebut aku Pei Kongcu, cuan muda pakaian putih. Ah, kiranya murid Kunlun Pai yang murtad itu Pek Liyong berseru karena dia sudah pernah mendengar nama ini, seorang Kongcu, yang curang dan tidak pantas disebut Kongcu, juga wataknya amat hitam walaupun pakaiannya dari sutra putih. Sepasang alis yang tebal hitam itu berkerut dan matu itu kini memancarkan kemarahan. Cukup, Pek Liyong Eng. Engkau menyerah dengan damai atau harus kubunuh dulu gadis ini? Tahu bahwa orang itu marah dan menjadi berbahaya sekali bagi keselamatan Cian Li, Pek Liyong lalu menarik napas panjang kembali. Baiklah, aku menyerah. Akan tetapi, apa artinya semua ini? Aku berkenalan dengan Tiong Tosu dan Yang Hwesio, dan kalian membunuh mereka tanpa sebab. Kemudian, aku berkenalan dengan gadis penyelam itu dan kalian juga berusaha membunuhnya. Ada apakah dibalik semua permainan kotor ini? Pertanyaan ini ajukan dengan suara penasaran seolah-olah dia memang merasa penasaran sekali. Kini Pek I Kong Cucuong Kuan tersenyum mengejek. Tidak perlu banyak cakap. Engkau menyerah saja, membiarkan kedua tanganmu dibelenggu dan engkau bersama gadis ini akan kami hadapkan kepada Beng Cu. Di sana baru engkau boleh bicara. Tugas kami hanya menawan kalian berdua. Cian Li memandang pemuda yang dikaguminya itu. Wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak seperti matuk kelinci yang dicengkeram harimau. Matuk itu indah sekali, Pek Liyong masih sempat kagum. Dan gadis itu menggeleng-geleng kepalanya kepada Pek Liyong, seolah-olah hendak memintanya agar dia tidak mau menyerah. Akan tetapi, kalau dia tidak menyerah, belum tentu dia akan mampu menyelamatkan Cian Li, pikir Pek Liyong. Pula, kiranya hanya dengan jalan menyerahkan diri saja dia akan dapat menyelidiki dengan baik untuk membongkar rahasia mereka. Baiklah, aku menyerah, tapi, dia nampak meragu karena tiba-tiba dia teringat bahwa pedang naga putih berada di balik jubahnya. Kalau dah menyerahkan diri, sudah pasti sekali orang-orang sesat itu akan merampasnya dan hal ini amatlah berbahaya. Nanti dulu, aku khawatir, jangan-jangan kalian ini bertindak curang. Biar aku memberitahu dulu kawanku sehingga kalau kalian curang dan membunuh aku dan Nona Kam Cian Li, kawanku itu yang akan membalas dendam dan menumpas kalian. Setelah berkata demikian, tiba-tiba saja dia meloncat jauh dan dalam beberapa detik saja bayangannya lenyap dari situ. Tentu saja Pak Ikong Cuciong kean menjadi terkejut, akan tetapi dia pun menjadi ragu-ragu karena tidak dapat menduga apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Pak Liyongeng yang dia tahu amat lihai itu. Untuk melakukan pengejaran dia tidak berani. Maka dia hanya dapat mengerutkan alisnya dan memandang kepada Kam Cian Li yang masih bersikap tabah dan tenang itu. Nona, kebohongan dan akal busuk apakah yang sedang dilakukan oleh Pak Liyongeng itu? Gadis itu tersenyum mengejek. Pak Liyongeng tidak pernah berbohong dan tidak pernah menggunakan akal busuk. Kalau dia mengatakan mempunyai kawan baik, hal itu memang benar. Kawan-kawannya adalah bangsa malaikat dan dewa yang tentu kelak akan menumpas kalian kalau kalian bertindak curang. Tentu saja Pak Ikong Cuciong bukan seorang bodoh dan tahil yang mudah saja digertak dan dibohongi. Akan tetapi sebelum dia bicara lagi, tiba-tiba terdengar suara Pak Liyongeng. Ucapan Nona Kam Cian Li memang benar dan muncullah Pak Liyongeng yang tersenyum-senyum. Pak Ikong Cuciong memandang penuh perhatian, akan tetapi tidak melihat perubahan apapun pada diri pendekar itu yang dapat dicurigai. Tentu saja dia tidak tahu bahwa sebatang pedang pusaka ampuh yang tadinya tersembunyi di balik jubah, kini telah tidak ada lagi. Nah, aku menyerah dan cepat bawa kami menghadap pemimpin kalian kata Pak Liyongeng Tan Chin He sambil menjulurkan kedua lengannya ke depan. Pak Ikong Cuciong memberi isyarat kepada Poyang Sam Liyong yang menjadi pembantunya, belenggu kedua lengannya, satukan dengan gadis ini katanya. Karena memang sudah diatur terlebih dahulu, mereka sudah mempersiapkan pula sebuah rantai panjang yang kuat dan di ujung rantai itu terdapat belenggu-belenggu yang kuat pula. Tanpa melawan, Tan Chin He membiarkan kedua pergelangannya yang disatukan itu di belenggu, kemudian belenggu di ujung rantai yang lain dipergunakan membelenggu kedua tangan Cian Li. Gadis itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan ia tersenyum girang ketika ia berdiri berdampingan dengan Pak Liyongeng. Rantai itu menyatukan mereka, membuat mereka tak dapat saling berpisah jauh dan selalu berdampingan, seperti sepasang pengantin. Pak Liyongeng sendiri sampai merasa heran sekali melihat gadis manis itu tersenyum-senyum demikian gembiranya. Setelah melihat Pak Liyongeng di belenggu, Ciong Kuan sendiri lalu menggeledah dan memeriksa tubuh Pak Liyongeng untuk mencari senjata yang disembunyikan. Akan tetapi dia tidak menemukan apa-apa dan diam-diam Pak Liyongeng merasa bersyukur bahwa pada saat terakhir dia teringat kepada pedang pusakanya dan masih sempat mengelabui mereka dan menyimpan senjata itu di tempat persembunyian yang hanya dia sendiri mengetahuinya. Haha, orang Ciong. Kalau engkau mencari uang dan emas, engkau tidak akan mendapatkannya pada kupek Liyongeng berkata sambil tersenyum mengejek. Wajah Pak Ikong Ciong Kuan menjadi kemarahan. Ucapan itu sama dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang suka mencopet atau merampas barang orang. Dia dianggap sebagai seorang penjahat pasar yang kecil saja. Akan tetapi, dia tidak mampu membalas karena bagaimanapun juga kemenangannya sekali ini adalah kemenangan yang tidak boleh dibanggakan. Dia memaksa Pak Liyongeng menyerah bukan dengan mengalahkannya dalam perkelahian, melainkan memaksanya dengan menyandara gadis itu. Sebetulnya, dia pun ingin sekali menguji kepandayan pendekar itu sampai tuntas dan diharapkan sekali waktu akan mampu membuat pendekar itu menyerah di bawah todongan pedangnya yang ampuh. Mari kita pergi hanya demikian dia mendengus untuk melampiaskan kedongkolan hatinya, memberi isyarat kepada Poyang Sam Liyong. Dua orang tawanan itu digiring oleh Poyang Sam Liyong, diikuti pula oleh Pak Ikong Chu, dan empat orang anak buah mereka yang telah luka-luka itu menyusul di belakang sambil terpincang dan terhuyung. Kam Cian Li menengok ke kanan-kiri, ke belakang, dan ia tersenyum-senyum, nampak gembira sekali. Melihat ini, tentu saja Poyang Sam Liyong menjadi heran dan khawatir. Jangan-jangan saking takutnya dan gelisahnya, gadis manis ini menjadi sinting, pikirnya. Cian Li kenapa engkau senyum-senyum begini gembira tak dapat dia menahan keinginan taunya dan dia bertanya dengan suara berbisik. Dengan wajah berseri dan mulut tersenyum sehingga nampak semakin manis, gadis itu menoleh kepada Pek Liyong yang berjalan di samping kirinya. Hei ko, apakah engkau tidak merasa seperti yang kurasakan? Berbalik ditanya, Pek Liyong mengerutkan alisnya dan menjawab. Yang kurasakan sama sekali bukan kegembiraan. Kita menjadi tawanan, tidak ada alasannya untuk bergembira. Apa sih yang membuatmu begini gembira? Koko, kita berjalan bersanding seperti ini, di belakang kita ada para pengikut kita. Aku merasa seperti menjadi sepasang pengantin. Bukankah mengembirakan sekali? Sejenak Pek Liyong terlalak, akan tetapi dia lalu tersenyum, diam-diam dia memuji ketabahan hati gadis manis ini dan ada keharuan karena dia dapat melihat bahwa gadis manis ini agaknya telah jatuh cinta kepadanya. Hanya seorang gadis yang jatuh cinta saja yang menjadi begitu gembira membayangkan dirinya menjadi pengantin dengan pria yang dicintanya, tentu saja. Aih, engkau ini ada-ada saja, Limoy katanya sambil tertawa, akan tetapi dia berbisik lirih sekali, menggunakan KHI Kang sehingga suaranya hanya dapat didengar oleh telinga gadis itu sendiri. Engkau harus pandai mengulur waktu dan bersikap sabar sampai munculnya kakakmu dan Liyong Li. Apakah, ia akan benar-benar muncul balas Cian Li berbisik lirih? Sudah pasti, jangan engkau gelisah. Siapa gelisah? Aku gembira malah, koko. Pek Liyong mengatupkan mulutnya agar tidak bicara lagi. Gadis ini amat pemberani, dan saking beraninya, jangan-jangan malah akan merusak siasat dan rencananya. Dia membiarkan diri ditawan bukan semata untuk menyelamatkan Cian Li, melainkan terutama sekali agar dia dapat mengetahui dengan jelas keadaan gerombolan yang dipimpin seorang di antara Qilomo itu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan permainan berbahaya, mempertaruhkan nyawanya. Andai kata dia tidak mengatur rencana siasat, tidak merasa yakin bahwa tentu He Liyong Li akan muncul, tentu dia tidak akan melakukan permainan gelak ini. Menyerah kepada seorang datuk sesat seperti Siao Bin Chiu Kwei yang baru dikenal namanya saja, seorang di antara datuk-datuk besar Qilomo, sungguh merupakan suatu kenekatan dan nyawanya berada dalam ancaman bahaya. Setelah mereka tiba di kaki bukit merak, tidak jauh dari telaga Poyang, Pek Ikong Cuciong Kuan menyuruh Poyang Sam Liyong untuk mengikatkan kain hitam di depan matu kedua orang tawanan itu. Selanjutnya, Po Ateng, orang ketiga dari Poyang Sam Liyong memegang rantai di antara dua orang tawanan dan dengan demikian menarik dan menuntun mereka yang tidak dapat melihat itu untuk mendaki bukit merak. Biarpun kedua matanya ditutupi kain hitam dan dia sama sekali tidak dapat melihat, namun dam diam Pek Ikong memperhatikan jalan yang dilaluinya, tanjakan-tanjakannya, macam tanah yang diinjaknya, baru tumbuh-tumbuhan di kanan-kirinya dan mencatat semua itu dalam ingatannya. Dia tahu bahwa mereka melalui tebing jurang sebanyak lima kali, memasuki hutan cemara dua kali, hutan pohon-pohon liar dua kali dan menyeberang sungai kecil dua kali. Juga dia dapat mengetahui dari pendengarannya yang tajam bahwa ada lima lapis penjagaan sebelum mereka akhirnya tiba di depan rumah besar yang menjadi tempat tinggal Siao Bin Chiu Kwei. Penutup matu hitam itu baru dibuka setelah mereka memasuki sebuah ruangan. Biarpun mereka berada di dalam ruangan, ketika tutup matu itu dibuka, Pek Kliong dan Cian Li mengejap-ngejapkan kedua matu beberapa kali sebelum mampu membukanya karena ruangan itu masih terlalu terang bagi mati mereka yang untuk beberapa lamanya tadi ditutup kain hitam. Mereka merasa Siao melihat cahaya matahari masuk ke ruangan itu melalui jendela-jendela ruangan yang dibuka lebar. Pek Kliong mengamati ruangan itu. Mereka berada di sebuah ruangan yang luas sekali, dan tidak banyak perabot terdapat di situ. Tentu sebuah lian butia, ruangan bermain silat, pikir Pek Kliong, melihat adanya sebuah rak besar terisi bermacam senjata di sudut ruangan. Dia dan Cian Li berdiri berdekatan, dan mereka menghadapi beberapa orang yang duduk di atas kursi-kursi berjajar, dengan meja di depan mereka. Banyak cawan dan beberapa guci arak berada di atas meja. Sepasang matah Pek Kliong mengamati orang-orang itu satu demi satu. Mula-mula pandang matanya bertemu dengan pandang macu ke kanak-kanakan dari seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Tubuhnya gendut sekali, dan bentuknya pendek sehingga nampaknya bulat seperti bola. Kepalanya yang botak gundul itu juga bulat seperti bola. Mukanya lucu, seperti muka kanak-kanak yang lugu dan murni, selalu tersenyum. Kalau tidak melihat sinar matanya yang kadang-kadang mencorong kejam itu, tentu orang akan merasa heran melihat orang yang kelihatan begitu baik budi berada di sarang gerombolan penjahat itu. Pek Kliong tidak pernah mengenal orang ini dan sama sekali tidak tahu bahwa justeru orang berwajah ke kanak-kanakan itulah di Asiao Bin Chiu Kwei, seorang di antara Kyulomo. Orang keduanya yang duduk di sebelah kanan si gendut itu adalah seorang wanita cantik manis yang tubuhnya menggiurkan, matanya genit penuh daya pikat, mulutnya dengan bibir yang merah basah dan rongga mulut merah, deretan gigi putih dan ujung lidah merah jambu yang kadang-kadang menjilat bibir itu penuh gairah. Pakainya juga pesolek indah, tangan kiri mengebut-ngebutkan sebuah kipas bulu yang indah. Wanita berusia kurang lebih 30 tahun ini memandang kepada Pek Kliong dengan sinar mata penuh gairah dan bibir tersenyum manis. Ialah Tok Sim Nyo Chu Lui Chin Si dan Pek Kliong Niam Biam dapat menduga siapa adanya wanita cantik ini. Ia pernah mendengar tentang iblis bertina ini, apalagi melihat kipas bola itu, ia pun menduga bahwa mungkin wanita yang belum pernah dijumpainya inilah yang berjuluk Tok Sim Nyo Chu itu. Ketika dia bertemu pandang dengan Lim Kwei Saikong, dia pun segera dapat menduga siapa adanya kakek berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi besar dengan muka persegi seperti muka singa, penuh cambang bauk, matanya lebar, pakaian serbah hitam ini. Maka diam-diam dia mencatat dalam hatinya. Dia sudah mendengar akan kelihayan Tok Sim Nyo Chu, juga Lim Kwei Saikong dan di samping kedua orang ini, di situ masih ada Pek Ikong Chu yang tentu amat lihai pula, yang dibantu oleh Poyang Sam Leong yang biarpun tidaklah selihai tokoh-tokoh sesat ini namun harus diperhitungkan pula karena tiga orang raksasa itu amat kejam dan bertenaga besar. Dan di samping Pek Ikong Chu Chu yang kean, masih ada pula seorang pria tinggi kurus yang kulit mukanya hitam, mukanya yang buruk bengis itu dingin seperti topeng dan usianya 45 tahun. Dia tidak tahu siapa orang ini, namun dapat menduga tentu lihai pula mengingat dia duduk pula di situ, sejajar dengan yang lain. Biarpun belum pernah mengenalnya, dengan mudah Pek Ikong Eng dapat menduga siapa adanya Siao Bin Chiu Kwei. Siapa lagi kalau bukan si gendut bundar itu, pikirnya. Dia sudah pernah mendengar tentang keadaan diri datuk besar ini, namun setelah kini berhadapan, dia diam-diam merasa terkejut dan heran. Tak disangkanya bahwa seorang di antara Kiyolomo belum tua benar dan wajahnya seperti seorang kanak-kanak yang berhati wajar dan bersih. Namun dia sudah mendengar bahwa seperti para datuk lain yang disebut Kiyolomo, si gendut ini amat lihai, memiliki kesaktian dan merupakan lawan yang amat tangguh. Apalagi di sampingnya terdapat demikian banyaknya pembantu yang lihai. Yang nampak saja di situ empat orang tokoh sesat, belum lagi po yang sam liang dan tentu saja banyak anak buah mereka. Sungguh merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi apakah yang sedang mereka cari? Rahasia patu ngemas? Tiba-tiba terdengar suara ketawa terpingkal-pingkal. Yang tertawa adalah si gendut Siao Bin Chiu Kwei. Dia tertawa seperti melihat sesuatu yang lucu. Para pembantunya hanya ikut tersenyum karena tidak tahu apa yang ditertawakan oleh bengcu mereka. Si gendut mengakhiri ketawanya, lalu menuding ke arah Pek Liyong Eng dan tertawa lagi walaupun tidak separah tadi. Hahaha, hehehe, inikah yang disebut Pek Liyong Eng? Hahaha, seorang pemuda yang masih hijau. Lihat, masih ada ingusnya di bawah hidungnya. Dan bocah ini yang membasmi Heksim Lomo dan kawan-kawannya? Hahaha, sungguh sukar dipercaya. Tentu Heksim Lomo kini sudah menjadi terlalu tua bangka dan sudah pikun dan lemah sehingga mudah saja dikalahkan seorang bocah hingusan. Heh, Pek Liyong Eng Tan Chin Hei. Benarkah engkau memiliki kemampuan untuk mengalahkan Mendi yang Heksim Lomo sepasang metode dari wajah kekanak-kanakan itu kini mencorong bengis ketika memandang kepada Pek Liyong? Pek Liyong maklum bahwa namanya telah menggemparkan dunia kaum sesat dan agaknya mereka itu pun menjadi gentar pula kepadanya. Maka, dia lalu mengambil sikap angkuh, membusungkan dadanya dan dia memandang kepada si gendut itu dengan pandang matah, tajam penuh tantangan. Engkau agaknya Siao Bin Chiu Kwei yang disebut Beng Chu. Chiu Kwei, tidak perlu banyak bertanya, kalau engkau ingin mencoba kepandaianku, silakan, aku sudah siap sedia. Mendengar ucapan yang adanya menantang ini, semua orang terbelalak dan para pembantu Siao Bin Chiu Kwei memandang marah. Akan tetapi si gendut itu sendiri tertawa geli walaupun sinar matanya semakin mencorong berbahaya. Chian Li kagum bukan main kepada Pek Liyong. Ia tentu saja merasa gelisah dan takut, akan tetapi karena di dekatnya ada Pek Liyong, semua rasa takut lenyap dan darah ini bahkan merasa berbahagia sekali bahwa ia dapat menghadapi pengalaman berbahaya itu berdua dengan Pek Liyong. Hei Koko, engkau sungguh hebat katanya tanpa mengecilkan suaranya, tidak peduli bahwa semua orang mendengarnya. Aku berani bertaruh seekor babi muda bahwa engkau yang akan keluar sebagai pemenang. Melihat sikap yang luar biasa tabahnya dari gadis itu, Pek Liyong juga kagum. Gadis ini tidak berapa hebat kepandainya, namun memiliki keberanian yang mengagumkan. Padahal, ketika pertama kali bertemu dia melihat gadis ini tidaklah begitu tabah. Limoy, apakah engkau mempunyai babi tanyanya, berkelakar, untuk mempertahankan wibawanya sebagai seorang tawanan yang lain, yang sama sekali tidak takut bahkan menantang pimpinan gerombolan. Tentu saja aku mempunyai peliharaan seekor babi muda, dan belasan ekor ayam dan air, celaka, siapa yang akan memberi makan mereka? Babiku dan ayam-ayamku tentu mati kelaparan. Uh, mereka ini sungguh jahat, menyebabkan babi dan semua ayamku kelaparan. Terima kasih telah menonton!